Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Satria Asing Pandawa Jadi dalam video kali ini Saya akan coba membahas Mengenai subwoofer kembali ya teman-teman Nah jadi ada sebuah pertanyaan nih Mengenai subwoofer Pertanyaannya seperti ini Subwoofer yang bagus itu yang memiliki karakter Gler atau ceduk Jadi untuk karakter dari subwoofer sendiri Itu ada dua ya Itu cenderung ceduk Dan juga cenderung gler Kalau kalian belum tahu Apa itu subwoofer ceduk Ceduk sendiri adalah istilah Yang sering disebut oleh Para soundman ya teman-teman Itu karakter nonjok ke dada Biasanya subwoofer yang memiliki karakter ini Bekerja di rentan frekuensi 60Hz sampai 120Hz Subwoofer dengan karakter ini Sangat cocok untuk keperluan Battle Sound System Atau audio SPL Ataupun juga untuk acara Karnaval Sound System ya teman-teman Dan subwoofer ceduk itu Biasanya dihasilkan dari subwoofer yang Menggunakan block jenis vakum Contohnya seperti CLA Turbo ATV F1 Dan block jenis lain Yaitu yang masuk ke dalam Jenis block subwoofer vakum Block jenis ini mampu memproduksi Bass yang cenderung lebih ceduk Nah itu penjelasan singkat tentang Subwoofer ceduk ya teman-teman Kemudian ada juga subwoofer yang memproduksi Suara yang cenderung lebih ke Glare atau bass alus Glare itu adalah Apa yang biasa disebutkan oleh Para soundman Untuk mewakili karakter subwoofer Yang memiliki suara bass panjang Alus dan mengedarkan ya teman-teman Subwoofer yang memiliki karakter ini Cocok buat sound yang mengutamakan Sound quality Dan subwoofer jenis ini Biasanya digunakan untuk sound Yang mengedepankan clarity Untuk subwoofer yang memiliki karakter glare Itu biasanya menggunakan Block yang memiliki lubang angin Atau biasa disebut dengan Block direct ya teman-teman Untuk block direct sendiri Ada banyak sekali macamnya Seperti contohnya CBS, Super Scoop, Mini Scoop, Hook Scoop Planner, Cobra, Brecus, dan masih banyak lagi ya Nggak bisa saya sebutkan semuanya Nah untuk subwoofer yang memiliki karakter glare Itu bekerja di rentan frekuensi 60Hz sampai 20Hz Kalau bekerja di rentan frekuensi 40Hz ke bawah Itu sudah masuk ke subsonic Nah jadi itu sedikit penjelasan mengenai Subwoofer jenis dan juga subwoofer glare ya teman-teman Nah sekarang kembali lagi ke pertanyaan awal Lantas subwoofer yang bagus itu Yang jenis apa yang glare? Jadi gini ya teman-teman Di channel ini saya sudah pernah membahas Rentan frekuensi subwoofer Jadi syarat bisa dikatakan subwoofer Yang harus bisa memproduksi suara jeduk atau ngelau Dan juga suara glare atau bas rendah Jadi kalau ditanya Subwoofer yang bagus itu yang jeduk atau yang glare? Tentu untuk dua-duanya itu sama-sama bagus Dan keduanya itu adalah karakter subwoofer ya teman-teman Kalau masalah bagus mana Itu kembali lagi ke penikmat Atau pendengarnya Karena selera setiap orang itu berbeda Jadi nggak usah diperdebatkan Karena kedua karakter itu sudah satu paket Yaitu karakter dari sebuah subwoofer Simpelnya gini Kalau kita yang suka basatos Jeduk Ngantem dada Dia pakai bok vakum untuk subwoofer kita Contoh yang paling umum Yaitu bok CLA Turbo Bok F1 ATV Dan lain-lain Dan kalau kita suka subwoofer yang memiliki karakter bas rendah Alus Panjang Dan mengetarkan Ia pakai bok subwoofer direct Atau bok yang pakai lubang angin Contoh tadi ya teman-teman yang paling umum Seperti CBS Planar Super scope Bani scope Dan juga bok jenis lain yang memiliki lubang angin Jadi seperti itu ya teman-teman Keduanya sama-sama bagus Dan keduanya sama-sama memiliki fans Atau penikmat sendiri Jadi untuk keduanya itu Nggak perlu diperdebatkan lagi ya Mana subwoofer yang bagus Antara yang ceduk Atau yang kelar Jadi seperti itu ya Kira-kira mudah-mudahan bisa Dipahami Kalau belum jelas Bisa ditanyakan aja di kolom komentar ya Teman-teman Sekian video kali ini Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Dan bisa menambah wawasan kalian Di dalam dunia audio Terutama buat kalian yang Masih pemula ya Dan masih bingung Dan juga masih belum tahu Mengenai hal ini Oke sekian video kali ini Mudah-mudahan bisa Dimengerti Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh